Dalam tutorial ini, kami akan menjelaskan kepada Anda tentang cara mendaftar di situs web DevView dan cara membeli split license. Masuk ke situs web DevView. Di jendela kanan atas, Anda akan melihat tombol Sign Up. Klik tombol tersebut. Jendela pendaftaran di SmartPass akan terbuka. Di sistem inilah pendaftaran akan dilakukan. Lengkapi semua kolom yang wajib diisi, seperti email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, nama depan, nama belakang, dan negara tempat tinggal. Setelah itu, setujui ketentuan penggunaannya. Baca dengan saksama dan centang ketiga kotak yang berada di sebelah kolom terkait di sisi kanan layar. Perhatikan nama sponsornya yang akan ditunjukkan di atas ketentuan penggunaan. Jika tidak sesuai dengan nama orang yang mengundang Anda, mintalah tautan referral terbaru darinya. Saat mendaftar, mohon untuk memberikan email valid yang bisa Anda akses. Selain itu, mohon untuk mencatat kata sandi Anda di selembar kertas dan menyimpannya di tempat yang aman agar Anda tidak kehilangan akses ke akun pribadi Anda. Selanjutnya, klik tombol Sign Up. Jika Anda melakukan semuanya dengan benar, Anda akan melihat pesan di layar yang menyatakan bahwa pendaftaran telah berhasil dan Anda akan diminta untuk mengonfirmasi email Anda. Untuk mengonfirmasi email, buka kotak email yang Anda tentukan saat pendaftaran dan cari email dari Smart Team. Jika Anda tidak dapat menemukannya di inbox email Anda, periksa folder spam Anda. Klik tombol Confirm Email dalam email tersebut. Selesai, Anda telah berhasil mendaftar di Smart Pass. Untuk beralih ke situs web DevView, klik tombol Go to DevView. Di sudut kanan atas, klik tombol Sign In dan lakukan otorisasi. Dashboard akan terbuka. Scroll halaman ke bawah dan Anda akan melihat daftar lisensi yang tersedia untuk dibeli di bagian Split Licenses. Pilih lisensi yang Anda inginkan dan klik tombol Purchase atau Beli. Jendela pilihan metode pembayaran akan muncul. Pilih Ultima. Setujui persyaratannya dengan mencetang kotak yang tersedia dan klik Purchase. Pada jendela yang muncul, Anda akan melihat jumlahnya dalam Ultima beserta alamat dompet yang akan menjadi tujuan transfer. Alamat tersebut juga akan tersedia dalam format kode QR untuk memudahkan pengiriman transaksi dari aplikasi mobile. Untuk menyelesaikan pembayaran, kirimkan jumlah yang diperlukan ke dompet yang ditentukan. Silakan kirimkan jumlahnya sesuai dengan yang ditampilkan di layar. Tunggu sampai notifikasi pembayarannya muncul. Selanjutnya, Anda perlu mengaktifkan lisensi. Untuk melakukannya, masuk ke bagian menu My Licenses. Lalu, cari lisensi yang telah dibeli tadi dan klik tombol Activate. Jika Anda ingin melihat riwayat aktifasi Anda, silakan masuk ke tab Activation History. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakannya langsung kepada tim dukungan kami. Terima kasih telah menonton!